Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Pratnya Wiguna Informasi geospasial atau ruang kebumian sangat bermanfaat menjaga ketahanan pangan karena data yang dihasilkan sangat akurat dalam menakar volume panen maupun jumlah kebutuhan masyarakat foto udara yang diambil melalui satelit saat ini juga semakin jelas spesifik dan detail sehingga memudahkan berbagai pihak mengambil kesimpulan terkait kebijakan pangan Penerapan teknologi geospasial kini makin tematik atau sesuai kebutuhan karena akurasi datanya menyesuaikan dengan ketersediaan pangan yang ada Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono mengemukakan melalui data yang akurat bahkan mampu meminimalisir kesalahan pemerintah dalam menentukan spekulasi di bidang pangan seperti impor beras sehingga mampu menghasilkan efisiensi anggaran dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional Priyadi Kardono mengatakan pada sisi lain lahan sawah menjadi lahan yang paling cepat dialipungsikan sementara di sisi lain pemerintah belum memiliki program atau kebijakan yang jelas dalam mempertahankan lahan pertanian atau persawahan Karena lahan sawah itu paling mudah untuk dialih fungsi lahan ya biasanya kalau tidak untuk pabrik ya untuk perumahan atau untuk yang alih fungsi yang lain itu paling mudah adalah lahan sawah ini nah sementara pemerintah sendiri kan belum punya program tentang bagaimana mempertahankan sawah misalnya kalau yang bagus mungkin kalau dipertahankan tetap jadi sawah itu dapat subsidi dari pemerintah tidak tahu pakai uang, tidak tahu pakai apa tapi harusnya ada subsidi seperti itu jadi para petani juga lebih senang untuk mempertahankan daripada itu dijual kalau dijual memang lebih gampang dia dapat uang juga lebih banyak tapi hanya saat itu saja setelah itu ya tidak punya apa-apa lagi ini yang harus dicoba oleh pemerintah jadi mereka harus diberikan subsidi bagi mereka yang masih mempertahankan sebagai lahan sawah pria di kardono menambahkan informasi geospasial yang sudah diolah juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian Alit Sidi Bali TV pemirsa kami akan kembali satu jam mendatang selamat pagi dan sampai jumpa selamat menikmati